Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Baik Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat bawah suplai serbaguna Dimana bawah suplai ini Bisa untuk memanjanya repis HP Atau servis alat-alat elektronik lainnya Baiklah kita mulai Pertama saya akan membuat bawah suplai Untuk servis HP Jadi Pertama kita Ngesediakan Atau kita beli Trapu Ya Kalau untuk Service HP Yang terapunya ini Trapu ini Cukup 5 Ampere saja Inputnya Ya 220 V AC ya PLN AC 0 Kemudian HP itu kan Paling 5V 0 Berarti Ininya 0 Sama Taruhlah 18V Sama 18V Juga Sudah cukup Kemudian Standar Kita pakai Dioda Bride Ya Jadi Kita menggunakan Dioda Bride Ya Dioda Bride ini Ada yang sudah Dikemas Yaitu Kalau kita beli Sudah Terdiri dari 4 buah Juga bisa saja Kita membuat Dari 4 buah Dioda yang dirangkai Seperti begini Ya Ya Ini rangkaiannya Ya Yang Anoda dan Katoda Disambungkan Dengan AC Yang ini juga Yang anoda Dengan Katoda Disambungkan Dengan AC Ya 0 Sama 18 Kemudian Yang ini kan Positif Ini keluaran Positif Ya Ini positif Kemudian Yang ini Adalah Keluaran Negatif Kemudian Disini Dipasang Airco Ya Ya C-nya Disini Ya Ini Diodanya Ini Diodanya Diodanya Dioda Ukurannya Ya 5 Amper Ukuran Dioda 5 Amper Kemudian Ini 4.700 4.700 Mikro Parat 50 Volt Ya Ya Ini positif Ini negatif Kemudian Disini Kita Pasang Potensio Ya Maksudnya Potensio itu Adalah Untuk Mengatur Tegangannya Bisa Dimain Bisa Diatur Dari Nol Sampai Sampai Inputnya Berapa Ya Ini Yang di Kaki Nomor Satu Awas Jangan Salah Masang Ini Kaki Nomor Dua Ya Ini Nomor Tiga Yang Ini Nomor Dua Ini Apa Ada Yang Nyebut Potensio Ya Potensio Ya Ukurannya 10 Kilo Ohm Cukup 10 Kilo Ohm Kilo Ohm Kaki Nomor Dua Kemudian Kaki Nomor Duanya Disambungkan Dengan Transistor Transistor Ini Ini Basis Ini Emitor Nah Ini Kolektor Sambungkan Kesini Nah Ini Kolektor Ya Basis Ini Transistor Tipe D313 Ya Kemudian Kita Sambungkan Disini Transistor 2N3055 Ya Sambungkan Disini Ini Basis Kemudian Ini Untuk Keluaran Positifnya Ya Ya Ini Emitor Ini Sambungkan Ke Sini Ini Kolektor Ini Tipe N 2N 3055 Ya Kemudian Negatifnya Dari mana Negatifnya Dari sini Ya Ini Negatifnya Ya Ringkasannya Ya Listrik dari PLN Diturunkan menjadi 18 por Kemudian Dirobah oleh Dioda Menjadi DC Ya Yang ini adalah Positif Yang ini adalah Negatif Kemudian Dihaluskan Si Tegangan DC yang Keluar dari Apa Dioda ini Biar smooth Biar bersih Yaitu Dengan R-O 4.050 50 por Ya Kemudian Selanjutnya Dipasang Potensi Untuk Mengatur Tegangannya Keluaran Di sini Jadi Keluaran Di sini Ini Tegangannya Adalah 0 Sampai Ini berapa 18 18 Pol Ya Jadi Tegangannya Keluarnya Di sini Itu Antara Positif Dan Negatif Ini Bisa Dimainkan Dengan Diputer Puter Potensi Ini Potensi Di puter Kiri Tegangannya 0 Jadi Kalau Diputer Maksimum Sesuai Dengan Tegangan Di sini Maksimum Berapa 18 Pol Ya Makanya Di sini Keluarnya Juga 18 Pol Ya Nah Nah Ini Sudah Sudah Cukup Mumpuni Untuk Servis Peralatan Peralatan Yang Ya Di bawah 5 Amper Di bawah 5 Amper Ini Dengan Memainkan Potensi Ini Turunai Turunai Maka Tegangannya Di sini Juga Atau Dimainkan Kiri Kanan Kanan Maka Tegangan Ini Bisa 0 Sampai 18 Ini Kaki Transistor D313 Ya Saya Gambarkan Jangan Gini Itu Di sini Ada Lubangnya Ya Yang Tengah Ini Ini D313 Yang Tengah Adalah Olektor Ya Yang Kanan Ini Adalah Emitor Yang Kiri Adalah Basis Terus Kalau 2N3055 Gambarnya Kan Begini Ya Titiknya Di sini Satu Di sini Satu Sama Bodi Kalau Yang Kiri Ini Basis Yang Kalan Ini 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 Dilihat Ini 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 Ada Kalau Dilihat Ini Titiknya Ini Tengah Ya Jadi Ada Berat Kesebelah Gitu Jadi Kalau Ditarik Garis Lurus Tengah Ini Maka Dia Berat Kesebelah Ya Berat Kesebelah Maka Berat Ke atas Kalau Dibalik Berat Ke bawah Gitu Enggak Enggak Di tengah Konek Lihatnya Gini Basis Konektor Badannya Ini Badannya Adalah Ini Badannya Bodinya Adalah Konhektor Ya Ini Dan Ini 2N 3055 Ya Sudah Jelas Ya Demikian Power Supply Serban Guna Untuk Service Peralatan Yang Ampernya Di bawah 5A Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Jangan Lupa Pijik Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Mendonasi Dalam Itu Mengisi Pursa Nomor Ape Sayang Atau Membelikan Tok Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kudus Ini Nomor Nya Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa